Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel SDT Alamana Jakarta Utara Suntar Agung Alhamdulillah, puji syukur ke hujrat Allah SWT Yang tidak pernah berhenti mencurahkan nikmatnya untuk kita Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan Kita bisa belajar Meskipun dalam posisi jarak jauh Mudah-mudahan apa yang kita niatkan Diri doi oleh Allah SWT Baiklah, pada video kali ini Kita akan membahas tentang pelajaran pendidikan agama Islam Kelas 2 bab 14 Sebelum kita melanjutkan pembelajaran Mari kita sama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Pada bab ke-14 Kita akan membahas tentang kisah Nabi Lut AS Nabi Lut AS adalah seorang Nabi dan Rasul Beliau merupakan keponakan Nabi Ibrahim AS Nabi Lut AS diutus Allah SWT ke negeri Sodom Untuk mengajak umatnya menyembah Allah SWT Penuduk negeri Sodom Penuduk negeri Sodom sangat durhaka dan sangat buruk perilakunya Penuduk negeri Sodom mendapatkan harta dengan cara yang haram dan merampas harta orang lain Mereka tidak mau diberi nasihat oleh siapapun Penuduk negeri Sodom telah melanggar aturan Allah SWT Mereka jauh dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi Lut Mereka melanggar aturan Allah dengan cara berhubungan sesama jenis Oleh sebab itu Nabi Lut diutus oleh Allah SWT kepada mereka Untuk memberikan peringatan Bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah salah Dan mereka harus kembali ke jalan yang dirudai oleh Allah SWT Nabi Lut AS mengajak kaumnya menyembah Allah SWT Nabi Lut berkata Sesungguhnya kalian telah berbuat perbuatan yang keji Yang belum pernah dilakukan oleh makhluk di semesta alam ini Bertobatlah kepada Allah Jika kalian tidak bertobat Maka Allah akan menyiksa dan menghancurkan kalian Kata Nabi Lut Negeri Sodom ini melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya Oleh umat manusia Yaitu melakukan hubungan sesama jenis Sebab itu Nabi Lut diutus oleh Allah SWT Untuk memberikan peringatan kepada mereka Untuk mengajak mereka menyembah Allah SWT Penduduk Sodom diazab dan disiksa oleh Allah Penduduk Sodom menantang Nabi Lut AS Untuk mendatangkan siksa kepada mereka Kemudian mereka berkata Wahai Lut datangkanlah siksaan Allah Jika kamu benar-benar retusan Allah Setelah Nabi Lut berdakwa Berdakwa mengajak kaum Sodom untuk menyembah Allah SWT Ternyata mereka malah balik menantang Nabi Lut Mereka menantang Nabi Lut untuk mendatangkan sebuah siksaan Bagi mereka jika memang Nabi Lut ini benar-benar seorang utusan Allah Kemudian Nabi Lut berdoa dan dikabulkan doa Nabi Lut untuk menghancurkan penduduk Sodom Pada mulanya Nabi Lut berdoa kepada Allah SWT Kemudian Allah mengutus beberapa malaikat untuk memberi kabar kepada Nabi Lut Para malaikat datang dengan menyerupai laki-laki yang sangat tampan Tentu penduduk Sodom tergoda dengan ketampanannya Para malaikat meminta Nabi Lut AS pergi meninggalkan negeri Sodom Ada malaikat yang diutus oleh Allah SWT Mendatangi Nabi Lut dengan menyerupai wajah sana laki-laki yang sangat tampan Dan ternyata mereka memberitahu kepada Nabi Lut bahwasanya Allah akan mengazab kaum Sodom Dan meminta Nabi Lut untuk meninggalkan negeri Sodom beserta pengikutnya Malaikat menyuruh Nabi Lut dan pengikutnya untuk pergi di malam hari Dan tidak boleh menoleh ke belakang Setelah itu Allah SWT menghancurkan negeri Sodom Dengan cara yang pertama dihujani meteor yang sangat panas Kemudian Allah memberikan tambahan negeri Sodom Allah mengubur kaum Sodom yang durhaka Yang pertama kaum Sodom dihujani oleh meteor Bebatuan yang sangat panas Dimana setiap bebatuan sudah mendapatkan perintah Untuk menimpahkan siapa yang dikendakil Allah SWT Setelah itu Allah membalikan tanah negeri Sodom Dan mengubur semua negeri Sodom yang sangat durhaka itu Maka hancurlah penduduk negeri Sodom Karena telah melanggar ajaran Allah SWT Kemudian meneladani kisah Nabi Lut Yang pertama Nabi Lut AS Seorang hamba Allah yang saleh dan penyabar Nabi Lut selalu sabar menghadapi kaumnya yang tidak mau diajak Yang tidak mau mendengarkan nasihat Tapi beliau terus-menerus memberikan nasihat Terus-menerus berdakwah Dengan penuh kesabaran Nabi Lut juga merupakan orang yang taat dan bersungguh-sungguh Dalam menjalankan perintah Allah SWT Baiklah anak-anakku Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari Kisah singkat Nabi Lut AS berserta negeri Sodom Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah Yang senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakuan kita Sehingga kita mendapatkan kelidoan Allah SWT Dan Allah mengabulkan segala permintaan kita Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang keji Seperti apa yang dilakukan oleh kaum negeri Sodom Dimana dijelaskan mereka melakukan suatu dosa yang sebelumnya belum pernah dilakukan Yaitu berhubungan lawan jenis Merupakan salah satu dosa besar Sehingga Allah murka dan mengazab mereka dengan cara Menghujani mereka dengan batu meteor Dan membalikan tanah negeri Sodom Sehingga seluruh penduduk negeri Sodom terkubur Ini yang bisa Bapak sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih banyak Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh